Hai orang yang sholat lima kali ini dapat pahala seperti 50 kali jadi kalau kita sholat harus semangat satu sholat diganjar 10 kali dalam hadis wassalam riwayat Bukhari muslim wa innalaka bihadir khomsi khomsina Wahai Muhammad sesungguhnya lima sholat ini seperti 50 sholat jadi harus semangat ya lima waktu udah ditentukan disyariatkan ketika malam Isra Mi'raj dan satu-satunya syariat yang diwajibin diperintah turun syariatnya oleh Allah di langit cuman sholat semuanya di bumi mau puasa mozakat mohaji apapun syariatnya turun di bumi Nabi nginjek kakinya di bumi kecuali satu apa sholat dimana di langit tuh hadrah ilahiyah hadrah gudsiya hadrah rabbaniya Imam Guzali bilang inget satu syariat yang Allah wajibkan syariatnya turun dari langit cuman sholat disitulah tempat kamu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala sang penciptamu muhandismu muhandisuka haliguka yang bikin enteh dari pagi sampai malam waktu enteh panjang cuman pas waktu sholat itulah waktu ente ngadap sang kholik yang bikin enteh misal ente robot nih ada yang buat ya pas sholat itu waktu kamu setor laporan sama yang mencipta jadi pastiin sebelum sholat harus khusyuk sebelum sholat harus khusyuk tenang karena orang sholat tanpa khusyuk seperti tubuh tanpa ruh kata Imam Guzali as sholat bila khusyuk kal jasadi bila ruh jadi ruhnya sholat khusyuk disitu waktu kamu melaporkan kepada sang pencipta jangan main-main jangan bercanda jangan kotor jangan pakai pakaian yang kusam inti lagi mau menghadap kholik kerja bagus pergi ke kantor rapi ke gedung wangi sholat gembel dari sawah pakai kaos capsoang ngadap Allah duit dikasih sama Allah mobil bagus rumah bagus celana blue jean tiga juta baju sekian sholat capsoang ngadap Allah gembel padahal mampu itu lagi menghadap Allah cuman paling lima menit yang yang rapi yang benar yang serius yang khusyuk